Pada suatu hari Syahabdaf Syahrani dalam riwayat tersebut berjalan. Beliau jalan di satu kampung yang mana disitu ada Sayyidi Ali Al-Khawas. Jadi beliau berjalan dan beliau meliwati kampungnya Sayyidi Ali Al-Khawas. Lalu beliau ini akhirnya melihat keadaan. Melihat akan Sayyidi Ali Al-Khawas yang dikatakan beliau ini orang wali min awliyaillah. Tapi beliau tidak dikenal. Orang biasa. Lalu beliau ini ada sedikit etirat dengan Sayyidi Ali Al-Khawas. Ternyata setelah beliau ketemu dengan Sayyidi Ali Al-Khawas, apa yang ada di batinnya dibaca oleh gurunya. Oleh Sayyidi Ali Al-Khawas. Hei fulan ikam ini, 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 ini. Apa yang ada di dalam batinnya etirat kepada Sayyidi Ali Al-Khawas disampaikan. Ikam gini, gini, gini. Ini, terkejut Sayyidi, Sayyidi Al-Khawas. Wah, ini orang hebat. Tahu apa yang ada di dalam khatar hatiku. Dan apa yang aku alami pun beliau baca. Beliau sampaikan kepada beliau. Ikam gini, 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 gini. Disampai. Padahal tidak ada yang beritahu. Bahkan urusan pribadinya sendiri pun dibaca oleh Sayyidi Ali Al-Khawas. Wah, dia kata Sayyidi Al-Khawas. Secara ini, berarti ini orang ini ada konek dengan aku. Akhirnya, beliau istighfar kepada Allah SWT. Dan ketemu dengan Sayyidi Ali Al-Khawas. Wahai Sayyidi Ali Al-Khawas. Ulun minta halal, minta rado, minta ampun. Kena busuknya hatiku. Ada perasaan iktirat lawan pian. Tolong maafkan. Dan terima ulun sebagai murid sembian. Kata Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas ini orang terkenal. Orang di Mesir waktu itu, di zaman itu kenal siapa Sayyidi Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas. Seorang ahli merobbani. Yang gurunya hebat-hebat. Murid daripada para ulama dan para awliya di zamannya. Kata Sayyidi Ali Al-Khawas kepada Sayyidi Ali Al-Khawas. Kepada Sayyidi Al-Khawas ini. Jangan ke bahasa kita. Anda terpaling kah? Pian hendak berguruluan ulun. Jangan ke bahasa kita lah. Pian alim. Sedang ulun apa? Tidak. Lalu beliau kisahkan. Ulun ini tidak menemukan ketenangan batin. Padahal gurunya banyak yang hebat-hebat. Akhirnya apa? Kata gurunya ini. Kalau ikam bahasa kita lah. Kalau memang ikam memang bujur. Handak berguruluan aku. Beliau berguru kepada Sayyidi Ali Al-Khawas. Bukan masalah fikih. Tidak. Bukan masalah tafsir. Tidak. Bukan masalah hadis. Tidak. Tidak. Karena mungkin secara doir. Syedif Syarani lebih alim. Ketimbang gurunya dalam masalah ilmu fikih. Iltas berguru kepada aku. Yang tidak punya apa-apa. Datang lagi. Syedif Syarani. Datang. Sekalinya apa? Sudah berulang kali. Kitab yang ikam punya. Jual dan sodakahkan duitnya. Bayangkan. Ulama minta maaf. Kadang bisik kitab lagi. Kayak panang baca. Ampa ayahnya sudah nampak dibaca-baca. Adakah syarat yang lain? Tidak ada. Satu itu saja. Ada banyak-banyak. Menikam hendak berguru lonako. Bayangkan kalau kita kayak apa? Keikhlasan hati beliau yang sudah alim. Banyak punya murid. Diakui ilmunya. Mau berguru kepada seorang Sayyidi Ali Al-Khawas yang ummi. Akhirnya. Ayo. Jadi siap-siap. Siap. Akan melaksanakan syarat itu. Akhirnya beliau. Berpikir juga. Aku ini yang mau aku jual kayak apa? Aku anak mutola. Ada orang bertakun masalah. Kayaknya dulu aku membukakan kitab. Rujukannya kemana? Nah ini orang wali kayak itu. Karena yang beliau pelajari sekali lagi bukan ilmu bahir. Tapi yang beliau ambil kepada gurunya Sayyidi Ali Al-Khawas ini. Urusan bautin. Membuangi penyakit hati. Yang aku rasa alim. Aku rasa hebat. Aku rasa pintar. Itu yang dibuangi. Ini yang sedang berpikir dokter hati. Tapi bulu-bulu. Akhirnya. Kata Syekh Abdab Sha'arani. Setelah aku jual kitabku itu semuanya. Gak ada pertinggalan. Dan aku sedekahkan duitnya kepada para penuntut ilmu. Para bubuan pelajar. Bubuan pondokan bahasa kitab ini. Bariakan duitnya. Kitabnya sepali siapa yang memulukan dibariakan kitab. Kata bisa lagi kitab. Wallah demi Allah kata beliau. Yang dulunya aku kalau ada masalah. Cari kitab. Buka kitab. Oh ini dalam kitab ini. Dalam kitab Al-Minhaj. Dalam kitab ini. Dicari. Itu kan bisa kadang-kadang tamu. Karena masalah yang pelik-pelik bisa ngalih mencarinya. Masalah yang ngalih-ngalih. Bisa sehari, dua hari, tiga hari. Bungkar kitab dulu nak. Bedah kitab dulu. Setelah aku mengelaksanakan perintah isyarat daripada guru saya di alil khawas itu. Maka ilmu yang dulunya. Aku baca kitab ini tidak. Kalau ada orang bertakun langsung keluar. Kayak komputer. Kayak google. Sekarangnya tahu nanti itu. Ini kan ada tahu sih. Berat hati juga salahnya. Tapi karena keikhlasan, ketulusan beliau. Akhirnya beliau pun mau melakukannya. Terima kasih telah menonton.